Salah satu program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Jambi dalam meningkatkan tempat wisata yang ada di Kota Jambi adalah dengan membuat satu kecamatan, satu destinasi wisata. Salah satunya yang akan dibuat di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur berikut ini. Dinas Pariwisata Kota Jambi akan membuat destinasi wisata yang berbasis agrowisata di kawasan Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur. Kegiatan ini akan mengangkat tentang masyarakat di wilayah Jambi Timur, yaitu dengan tema Sedekah Bumi. Pengembangan wisata ini merupakan program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Jambi dalam mewujudkan satu kecamatan, satu destinasi wisata. Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, Mariani Yanti mengatakan bahwa kegiatan Sedekah Bumi yang digabungkan dengan Festival Tumpeng ini digagas oleh masyarakat yang ada di Kelurahan Tanjung Sari. Dirinya juga menuturkan bahwa masih banyak beberapa titik lokasi yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata di Kota Jambi. Salah satunya di Kelurahan Buluran Kenali dan Kelurahan Eka Jaya. Kegiatan Tanjung Sari ini adalah satu dari kegiatannya pemerintah kota memiliki sempat wisata untuk mengembangkan destinasi wisata di Kota Jambi. Karena kita kan ada inovasi lah, karena di destinasi itu dan di potensi itu, satu kecamatan, satu destinasi wisata. Beberapa kecamatan kita sudah ada destinasi wisata yang akan kita usung. Kebetulan di Jambi Timur ini ada Kelurahan Tanjung Sari yang memiliki daerah persawahan. Jadi kita mengangkat Tanjung Sari sebagai destinasi agro-wisata. Terima kasih telah menonton!